Sampai jumpa di video selanjutnya Teping Bebatuan inilah FEMS yang jadi landmark kawasan Lembah Harau di Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat. Keren banget deh pastinya. Oh iya, dari ibu kota provinsi di kota Padang, wilayah Lembah Harau ini bisa dijakau dengan berkendara selama 4-5 jam perjalanan. Lumayan memakan waktu dan bisa bikin badan tersepegel deh. Tapi tenang, DH Harau Glemping ini nih, yang bisa jadi solusinya. Mengusung konsep penginapan dengan tenda mewah alias glemping. Di sini nih FEMS, terdapat 4 tipe tenda yang bisa kamu pilih. Dengan kisaran harga mulia dari Rp350.000 per malam, fasilitas kamar mewah layaknya hotel berbintang ini udah pasti kamu dapetin nih. Bisa tetap nyaman dengan pengalaman liburan yang menyenangkan. Suasana berkemah di alam makin berkesan banget dengan paket barbecue yang disediakan. Kalau mau bawa bekal makanan dari luar, silahkan deh FEMS. Tapi, kalau pengen mendalami suasana santai liburannya, mending kita bakar-bakarannya aja nih. Di sini FEMS, menu ikan bakar ini jadi favorit pengunjung yang paling sering dipesan. Aneka ikat segar dengan olesan bumbu racik istimewa, ngebuat cita rasanya jadi makin penuh kelezatan. Panas-panasan dikit, gak jadi persoalan. Walau cuaca terik, angin dan suhu udara di kawasan ini relatif masih nyaman dirasa. Apalagi menikmati santapannya di tepian aliran sungai. Berasa jadi anak adventure banget deh FEMS. Aliran alami dari sungai yang tenang dengan ketinggian setinggi betis ini FEMS, jadi bonus nih kalau kita menginap di tempat ini. Kedalamannya emang gak bisa buat berenang sih. Tapi kalau sekedar basah-basahan atau cari kesegaran, aliran sungai ini udah cukup nih. Bikin jiwa dan raga jadi adem. Wah, refresh banget nih FEMS. Ayolah FEMS, segera agenda akan menginap di tempat ini. Jangan ditunda-tunda lagi ya. Buruan, pesan dari sekarang. Katanya nih FEMS, jadwal akhir pekan sampai beberapa bulan ke depan ini udah mulai rame dibuking sama calon wisatawan. Beuh, mantap kan?